There was that one place I always thought about And I just wanted to be there with you The place that no eye has ever seen The place that no heart has ever perceived I had a great feeling inside of me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang jenis makna Makna dalam bahasa dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis Masing-masing memberikan perspektif yang unik pada penggunaan bahasa dan pemahaman komunikasi Dalam presentasi ini, kita akan mengeplorasi berbagai jenis makna Dan memahami perannya dalam kehidupan sehari-hari Jenis-jenis makna 1. Makna leksikal Makna leksikal adalah makna dasar kata seperti yang tertera dalam kamus Tanpa konteks tambahan Makna ini digunakan untuk pemahaman literal dari suatu kata Contohnya, video pendek menunjukkan Seseorang membaca devisi ke rumah Dalam kamus dan membandingkan Membandingkan dengan penggunaan sehari-hari tanpa Interpretasi tambahan 2. Makna gramatikal Makna gramatikal berkaitan dengan Struktur bahasa seperti peran subjek Objek predika dalam kalimat Mementara aturan kata bahasa yang menentukan arti Contoh Video animasi singkat yang menggambarkan bagaimana perubahan keurusan kata dapat mengubah arti kalimat Misalnya, anjing mengejar kucing Dibandingkan kucing mengejar anjing 3. Makna konotatif Makna konotatif menyampaikan emosi atau asosiasi subjektif yang mungkin berbeda pada setiap orang Seperti kata rumah yang bisa menimbulkan perasaan hangat atau nyaman Contohnya Klip singkat yang menunjukkan respon emosional berbeda ketika seseorang mendengar kata rumah Misalnya, seseorang anak tersenyum saat mendengar kata tersebut 4. Makna denotasi Makna denotasi adalah makna literal dan objek tanpa interpretasi emosional Seperti yang dijelaskan dalam kamus Contohnya Suplikan video yang memperlihatkan deskripsi faktual sebuah benda Misalnya kursi sebagai tempat duduk berstruktur empat kaki 5. Makna konteksual Makna konteksual tergantung pada situasi atau lingkungan Serta budaya dan hubungan antar penutur Contohnya Sebuah video memperlihatkan percakapan singkat di dua situasi berbeda Seperti penggunaan kata maaf Dalam konteks formal dan santai yang mengubah nuansa arti 6. Makna tematik Makna tematik berkaitan dengan pesan utama atau tema dari sebuah seks Yang sering kali mencerminkan sudut pandang tertentu dari penulis Contohnya Video yang menggambarkan cuplikan cerita pendek Di mana tema perjuangan menjadi inti Dan bagaimana tema tersebut terlihat melalui plot atau dialog Kesimpulan Berbagai jenis makna yang telah kita bahas menunjukkan kompleksitas Sel kedalaman bahasa Memahami makna leksikal, dramatikal, konotatif, denotatif, konteksual, dan tematik Membantu kita menggunakan bahasa secara efektif Dan memperoleh pemahaman yang lebih komperhensif dalam komunikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!